Selamat siang Bu, dengan Ibu siapa? Saya bernama Ibu Lilian Pijewage, asal dari Menado, tapi saya bukan dari sana, saya asal dari Balikpapan, Kalimantan Timur, yang sekarang dibangun oleh Pak Jokowi IKN. Wah luar biasa, saya mendengar Ibu sudah usia berapa sekarang Bu? Sekarang saya usia 79 tahun, tahun depan bulan Februari 80 tahun. 80 tahun, luar biasa, dalam usia ini saya mendengar Ibu masih mau kuliah untuk mencapai S3. Ya betul, begini, saya sudah menyelesaikan S2, itu semua karena Tuhan, kalau bukan karena Tuhan mungkin saya belum begini, tapi karena kerinduan saya kepada Tuhan, itu sebuah biar menjadi motivasi untuk yang akan datang anak-anak muda, biar mereka bisa jangan cepat putus asa, itu saja. Wah luar biasa, jadi usia bukan hambatan untuk belajar ya Bu ya? Ya benar, usia bukan hambatan karena kita kembalikan kepada Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya sebagai alatnya, biarlah itu boleh terjadi seturut kehendaknya bukan kehendakku. Karena saya selalu taat akan firman Tuhan dan saya ingin untuk selalu bersama dengan Tuhan, dengan usia saya yang sudah lanjut ini. Semoga Tuhan memberkati saya. Ya, apa ajakan Ibu kepada generasi muda saat ini, untuk sekolah lebih tinggi, Ibu dalam usia yang tua begini, masih mau sekolah untuk cari S3? Begini, adapun saya untuk mengambil S3 ini, bukanlah karena kemauan saya, tapi saya tahu itu adalah tuntunan Tuhan. Dan saya harapkan kepada anak-anak muda masa kini, janganlah cepat putus asa, karena bukan karena usia lantas, bukan karena punya uang, bukan karena punya kepintaran, bukan karena apa. Tapi datanglah kepada Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai anak-anak muda sekarang sebagai pemberita firman Tuhan, maka biarlah itu boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Karena Tuhan dapat juga memakai anak kecil sekalipun, dia tidak bersekolah, tidak apa, tapi kalau memang Tuhan mau pakai, maka bisa, semua itu terjadi seturut kehendak Tuhan. Nah, itu pesan Ibu, usia yang sudah 79 ya, 79 tahun, masih mau sekolah di S3, jurusan apa? Saya sudah didaftarkan, sudah diterima untuk mengambil doktor, untuk jurusannya masih saya belum, nanti saya bawa dalam doa, apa yang Tuhan kendaki untuk saya melanjutkan sekolah saya, semua ini karena kemurahan Tuhan. S2-nya dulu apa? S2-nya saya MTH, Master Teologi. Sebenarnya saya dapat dua gelar, yang satu MPD, yaitu Master Pendidikan. Tapi pada saat saya ujian, saya sudah selesai kuliah, pada saat saya ujian, saya sakit di rumah sakit. Saking saya ingin mau ikut ujian, saya datang ke kampus. Rektor saya katakan, ibu, nanti ibu akan pingsan, jadi ibu kembali ke rumah sakit, mau tidak mau. Ibu sudah saya daftarkan tahun depan untuk mengikuti ujian Master Pendidikan, tetapi ya mungkin belum waktunya ya, setahun depan COVID, jadi saya tidak itu. Dan penguji-pengujinya semua meninggal karena COVID, jadi memang saya hanya mendapatkan Master Teologi cukup untuk saya, karena itu yang Tuhan berikan pada saya. Sekalipun pada semulanya saya tidak punya pikiran untuk mendapatkan Master Teologi, untuk menjadi pendeta, tidak ada. Tapi itu semua karena jalan-jalan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan pada saya. Dan saya sarankan kepada sebuah generasi muda yang akan datang, supaya taat kepada Tuhan, dengarlah akan apa yang dikatakan. Dan banyak berdoa, nanti Tuhan pimpin dalam doa kita, kemana jalan kita. Jangan malas untuk belajar ya. Jangan malas untuk belajar, tapi tetap semangat. Jangan lupa berdoa. Doa itu adalah kunci daripada segalanya. Terima kasih Ibu, itu kesan dari Ibu Wage. Yang anak ini, saya ingin tahu Bu, tahun, apa, untuk beriode tahun berapa? Untuk ambil S3-nya? Tahun ini. Tahun ini ya, tahun ini. Ya, kalau Tuhan berkenan, saya untuk melanjutkan mengambil dokter. Daripada saya ngerumpi, tidak keruan, baik-baik saya ngerumpi pada Tuhan. Oke, amin. Oke, Ibu, terima kasih Ibu Wage. Terima kasih. Semoga sukses, sehat selalu, dan luar biasa. Ya, saya juga tetap berdoa. Semoga Tuhan menceritai saya, menyembuhkan penyakit saya, yang saya ini menderita sakit jantung. Tapi dalam sakit jantung, Tuhan memakai saya untuk lebih lagi belajar. Baik. Tapi supaya Ibu tahu sekalian, para pendengar, Tuhan bukan tinjau daripada pendidikan kita. Bukan tinjau daripada pendeta. Bukan tinjau daripada segala apa. Tetapi kalau dia memakai anak kecil juga, maka itu akan boleh terjadi. Jadi, kembalilah kita kepada Tuhan. Minta berdoa kepada Tuhan. Dan dengan tulus hati, dengan merendahkan diri kita, kita sujud di hadapan Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada tangan-tangan kasih Tuhan. Hanya itu, saya bisa. Bu, terima kasih. Demikian melancara dengan Ibu Wageh yang akan menunaikan program S3. Ya, program S3. Doktor ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bukan berkati. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan.